selamat menikmati kali ini aku mau beres kulkas ya teman-teman karena kulkas aku memang udah kotor dan ini batu esnya juga udah banyak, jadi ikuti terus video ini ya terus disini aku juga baru aja belanja di warung sayur jadi belanja tipis-tipis aja sih untuk stok 2 harian gitu ya nah ini disini aku beli perbawangan terus itu ada beli ikan asin terus beli sayur kol atau kubis ya terus aku beli wortel juga terus aku beli tomat 2 buah dan beli apalagi ya untuk protein hewan ini aku beli ikan lili ini aku beli ikan lili setengah kilo lebih terus ini aku beli dada ayam nah itu aja sih terus disini aku juga beli mayonnaise yang untuk salad ya yang untuk sayur terus gitu ada saus barbecue gitu nah aku kepengen buat salad sayur gitu ya nah ini aku juga beli timun beli timunnya 2 aja sih dan jeruk nipis 2 nah ini juga ada serai aku gak sebutin harga ya soalnya aku lupa teman-teman nah ini aku bongkar-bongkar aja ya nah ini juga ada tauco nah ini aku pengen naucu si ini terong bulet ini ditumis tauco pedes gitu pasti enak gitu ya kalau aku ini aku juga beli selada dikit aja untuk buat salad tadi nanti salad sayurnya pakai selada timun dan wortel disini aku juga beli sayur buncis nah ini aja sih belanjaan aku dan aku juga lupa ya totalnya berapa terus sekarang aku mau lanjut lagi untuk berbersih kulkasnya ini kulkasnya aku diemin ya supaya ini es batunya bisa mencair dan ini aku congkel ternyata udah bisa ya diambil batu esnya yang ini sekarang mau aku buang dan lanjut mau aku bersihkan oke teman-teman tonton terus video ini ya sampai akhir jangan di skip-skip selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan sekarang aku mau sekalian aja food preparation belanjaan yang tadi aku belanjain ya biar nanti kulkasnya udah bersih dan isinya gitu tertata rapi walaupun gak banyak belanjaan ya yang penting udah bersih tidak rapi isi kulkasnya selamat menikmati 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 dan sekarang lanjut tata-tata di kulkasnya nah ini untuk ikan dan ayam aku masukin di dalam freezer bunda-bunda pasti udah pada tau lah ya kalau itu pasti masuk di freezer terus untuk sayur-sayurannya untuk bahan makanan yang lainnya itu dimasukin di dalam chiller di bagian bawah ya ini kulkas aku karena satu pintu gitu ya jadi gak besar gak terlalu besar dan aku juga belanjanya gak begitu banyak ya soalnya mau ganti itu sayang ini kenang-kenangan waktu aku baru married gitu ya ini waktu aku masih kerja dan gaji aku, aku belikan untuk kulkas ini dan ini masih bagus masih sangat-sangat bagus jadi sayang gitu ya kalau mau ditukar, mau diganti yang baru oke nah ini aku susun dulu semua bahan makanannya kalau udah di food preparation gini pasti kulkasnya udah kelihatan rapi ya teman-teman oke selesai sampai disini dulu video aku semoga ini bisa menghibur ya jangan lupa like, subscribe, dan komen bagi yang belum assalamualaikum sampai ketemu di video aku selanjutnya selanjutnya selamat menikmati